Pada hari ini, apa kabar Anda? Semuanya senang sekali kami berdua bisa menyapa Anda Dengan saya, Nadia Mulya Dan saya Fadi Skandar Dan tentunya kita juga masih banyak sekali berita-berita yang akan kita sampaikan pada sore hari ini Nah, untuk berita selanjutnya Seorang Nagita Slavina itu kan gak main-main ya Harus packing juga buat dua anak-anaknya Dengan tema mau ke acara yang tengah lagi banyak perhelatan fashion show Harus stylish kan Dia kan juga sebenarnya bisa dikatakan sebagai seorang desainer dan fashion lainnya 10 koper, pemirsa sudah disiapkan Dan sayang banget loh Karena pengen juga ngelihat gigi sedang beraksi kan dengan busana-busana Pikir-pikirnya Mayang ini kan usia juga masih sangat belia kan Sekitar 18 tahun Pasti ini juga merupakan suatu hal yang cukup berat kena mentalnya juga Sehingga akhirnya Dodi memilih untuk memperkarakan hal ini Dan bahkan Mayang sudah datang sebagai saksi nih Fadi Jadi memang ini sudah mulai bergulir kerana hukum Dan saya membuat konten tersebut merasa Saya hanya menghibur kok Dan saya tidak akan meminta maaf Sampai dengan memang ada proses hukum yang sudah ditetapkan Waduh anaknya yang mendapatkan bulian Apalagi kalau Dadi tersebut bernama Dadi Dodi Makanya ini kemudian menjadi cukup besar nih pemirsa Karena kita ketahui yang namanya Mayang itu berusaha untuk bisa menancapkan namanya di dunia hiburan Atau musik tanah air Namun sepertinya masih banyak pihak di luar sana yang belum menerimanya Dan sebagai seorang ayang protektif tentunya Dodi Sudrajat berusaha untuk bisa membuat mental anaknya ini menjadi lebih tenang Karena katanya kena mental banget nih Fad dan salah satu hal yang dilakukan adalah melaporkan para hatersnya tersebut Termasuk salah satu akun yang sempat membuat beberapa konten yang walaupun katanya niatnya adalah komedi Tetapi dianggap melukai hati daripada Mayang Lihat komentar ya kadang-kadang memang netizen tuh suka uh benar-benar menguliti ya komentarnya seperti apa Jadi semoga kita bisa menjadi netizen yang suportif memberikan suasana positif Tapi kita melihat nih salah satu komentar-komentar atau para akun-akun yang akhirnya bisa membuat Mayang terganggu tuh kontennya seperti apa sih Dunia hiburan itu banyak yang mengatakan mau publisitas yang positif atau negatif tetap aja itu baik Karena dalam konteks orang jadi kenal dia siapa begitu Jadi memang mungkin bagi Mayang yang harus bisa kuat ya mentalnya Karena artinya kalau kamu nanti menjadi seseorang yang besar harus ditempa dengan berbagai macam kondisi yang ada termasuk bulian Karena tidak mungkin semua orang menyukai kita pasti ada saja yang tidak suka kan ya Katakan salah satu standar orang dianggap sukses itu adalah punya followers banyak jadi Juga normal kalau misalnya ada orang yang dulu bersama terus ya kemudian mereka menjadi kurang deket hubungannya Kemudian dia jangan-jangan ada persaingan diantara mereka siapa yang followersnya lebih banyak Mengingat masa lalu kan karena dua-duanya sekarang udah sukses dengan jalan hidup dan juga karirnya masing-masing Tapi kalau menurut aku ya kalau sebenarnya seseorang itu dilihat jangan dari saat dia berkompetisi dengan orang lain Tapi dengan dirinya sendiri kita lihat Kang Sule kan dari dia benar-benar memulai dari nol sampai dengan dia bisa seperti ini Artinya kan sukses dalam konteks dengan dirinya Itu pasti posesif apalagi sama anak perempuannya Kalau bisa uh gak boleh ada yang ngeliat gak boleh ada yang apa Pokoknya udah benar-benar kesayangan buah hatinya Lolos ACC dari sang ayah Sepertinya boleh difoto tapi gak boleh tayang Gak tanya banget dengan gayanya ada yang dimiripin Pake bandananya Atta ya Jadi pengen biar dibilang like father like daughter Kunci Sasmi yang mendukung desainer Indonesia yang berkarya di Paris Fashion Week Dan juga ada berita dari seorang duren Tapi ini bukan buah ya tetapi duda keren Ternyata ini gak paham loh istilahnya seperti apa Itu kami hantarkan untuk Anda di Insert News Highlight Ya dan berita ini juga menjadi penutup perjumpaan kita pada sore hari ini Dan jangan lupa nanti kita akan bertemu lagi di Instastory pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat Tentunya hanya di TransTV Milik kita bersama Selamat menikmati